Intro Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Bulan Ramadan datang dengan menghadirkan pelatihan bagi diri kita Dengan pelatihan yang sangat luar biasa Yang mana di dalam bulan Ramadan kita melatih diri untuk menahan diri daripada hawa nafsu Kita melatih diri untuk beribadah Meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah SWT Meningkatkan kualitas hubungan kita dengan Allah SWT Maka dari itu para ulama mengatakan bahwa salah satu tanda Ibadah puasa yang kita lakukan gobul diterima oleh Allah SWT Adalah dapat dilihat dari bagaimana keadaan kita sebelum puasa Dan juga setelah puasa Keadaan kita sebelum masuk bulan Ramadan dan juga keadaan kita setelah selesai daripada bulan Ramadan Ulama mengatakan tanda-tanda diterimanya amal ibadah kita selama bulan Ramadan adalah Keadaannya dia Sebelum bulan Ramadan Maka keadaannya setelah selesai bulan Ramadan lebih baik daripada keadaannya dia sebelum bulan Ramadan Mungkin sebelum bulan Ramadan Seseorang masih sulit untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah Tidak pernah mengerjakan sholat witir Tidak pernah mengerjakan sholat duha Sulit untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah Akan tetapi selama bulan Ramadan Dia sudah terbiasa melakukan itu semua Sehingga selesai daripada bulan Ramadan Dia dapat melanjutkan ketaatannya itu Dan juga mungkin seseorang yang sebelumnya Enggan untuk beri etikaf di dalam masjid Setelah bulan Ramadan dia beri etikaf di dalam masjid selesai bulan Ramadan Maka dia sudah terbiasa dan dia akan melanjutkan keistigamahan tersebut Akan tetapi sangat-sangat dikhawatirkan Para ulama berkata bahwa tanda-tanda Salah seseorang tidak diterima ibadahnya selama bulan Ramadan Dapat dilihat daripada keadaannya setelah bulan Ramadan Mungkin seseorang yang tadinya biasa melazimkan tilawah Al-Quran Akan tetapi setelah selesai bulan Ramadan Ditinggalkan itu semuanya Al-Quran disimpan di dalam lemari Sampai berdua tidak pernah disentuh sama sekali Ini salah satu tanda Bahwa ibadah seseorang tidak diterima oleh Allah SWT Dan begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya Maka momen daripada bulan Ramadan ini Adalah pelatihan dari kita Dari Allah SWT Allah ingin mensucikan diri kita Allah ingin melatih diri kita Allah sayang kepada kita Maka kita dianjurkan Maka kita diwajibkan oleh Allah SWT Untuk melakukan ibadah puasa Mudah-mudahan tidak Allah kita keluar Daripada bulan Ramadan ini Melainkan jiwa kita telah tersucikan oleh Allah SWT Dan juga ditambah lagi keistigamahan kita Di dalam melakukan ibadah-ibadah yang baik Yang mana keistigamahan ini disebutkan oleh para ulama Khairun min alfi karamah Istigamah Satu istigamah Lebih afdol daripada seribu karamah Wabilahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Terima kasih telah menonton!